jumpa kembali dengan saya Afrili Tanwek di Mr.Creak saat ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menerjemahkan sebuah dokumen dengan cepat jadi tidak ada batasan karakter jumlah kata yang bisa ditranslate jadi kita akan men-translate disini satu dokumen ada dua cara yang akan kita lakukan yang pertama jika tulisannya sedikit bisa dengan cara pertama tetapi kalau filenya itu sampai beratus-ratus halaman mungkin bisa menggunakan cara kedua oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Drive oke, setelah Google Drive-nya terbuka, Bapak Ibu bisa langsung membuka Google Dokumen ini cara pertama untuk tulisan yang sedikit untuk dokumen yang sedikit jadi tidak terlalu banyak tulisannya atau kata-katanya disana kemudian kita cari dokumen yang akan kita translate kita copy, ctrl A, kemudian copy dan pastikan disini Google Dokumen setelah selesai, Bapak Ibu ke alat disini ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tools kemudian Bapak Ibu pilih terjemahan dokumen atau translate kemudian pilih bahasa kemudian pilih bahasa bahasa itu misalnya saya translate-nya ke dalam bahasa Inggris ya jadi disini bahasa semua negara ada disini ya jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mentranslate pilih Inggris, kemudian kasih nama disini misalnya terjemahan Inggris kemudian klik terjemahkan nah otomatis akan membentuk file baru ya dan semua kata yang kaedah penulisannya benar dia akan merubah bahasanya ini ada satu yang dia tidak bisa rubah yaitu gratis karena S nya banyak jadi mesin penerjemahnya bingung oke itu cara pertama ya ini berlaku apabila dokumen Bapak Ibu itu sedikit ya tapi kalau banyak saya sarankan dengan cara kedua yaitu dengan cara upload file ya caranya sangat mudah Bapak Ibu klik baru kemudian upload file kemudian cari dokumennya ya karena dokumennya saya simpan di desktop jadi saya klik saja ya dokumen yang tadi ini ya kemudian kita open oke sudah selesai sudah selesai di upload sekarang kita cari promo tadi ya namanya promo 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 dokumen oke yang ini ya kita klik buka ini kalau yang banyak ya misalnya masih beratus-atus halaman saya hanya memakai yang satu lembar karena ini hanya sebagai contoh saja kemudian Bapak Ibu klik sama persis dengan yang tadi caranya alat kemudian terjemahkan dokumen setelah itu pilih bahasa salinan terjemahan promo inggris 2 ya kita kasih nama begitu misalnya misalnya kita ubah bahasanya jadi bahasa Belanda bukan ini kita ubah Belanda kemudian terjemahkan nah sekarang Bapak Ibu lihat bahasanya sudah jadi bahasa Belanda oke nah bagaimana cara mengambilnya Bapak Ibu gampang sekali setelah semua ini Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mensafenya karena dia kalau di Google Drive itu akan tersimpan secara otomatis ya jadi tidak perlu takut pasti akan tersimpan kita cari tarif terjemahan yang berbahasa Belanda tadi ini kayaknya ya Belanda oh Inggris salah kita cari yang berbahasa Belanda oh ini nah bagaimana cara mendownloadnya Bapak Ibu tinggal klik kanan di file tersebut kemudian klik download nah sebelah kiri bawah akan muncul ya oke setelah selesai Bapak Ibu tinggal tampilkan folder nah ini dia sudah jadi oke sudah selesai ini adalah cari cara paling mudah dan paling simple dalam men-translate sebuah dokumen semoga video ini bermanfaat jumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya selesai 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 sebagi sebagi yang itu Terima kasih telah menonton